Halo sahabat-sahabat Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sabi, Solo. Hari ini kita akan membahas tentang cedera ligamen dan penanganannya sampai kita lakukan operasi yang di Rumah Sakit Dr. Un bisa dilakukan secara minimal invasif atau athroskopi. Ada beberapa indikasi untuk dilakukan rekonstruksi ligamen yaitu pada cedera ligamen yang multiple atau lebih dari satu yang seperti kita ketahui ligamen pada lutut ada empat sehingga ada dua ligamen yang cedera akan dilakukan tindakan rekonstruksi. Kemudian ada cedera ligamen yang total atau disteafusi juga merupakan indikasi operasi. Kemudian ada cedera ligamen yang disteafusi dengan minusgus atau bantaran juga merupakan indikasi operasi. Atau pada pasien-pasien yang sebelumnya aktif bekerja ingin cepat untuk kembali bekerja, merupakan indikasi untuk dilakukan operasi. Juga pada pasien-pasien yang olahragan aktif atau profesional yang ingin segera kembali melakukan olahraga juga bisa dilakukan rekonstruksi ligamen. Juga pada pasien yang tiba-tiba tidak mampu menahan berat badan tiba-tiba pasien itu jatuh sendiri sehingga lutut sangat tidak stabil atau mudah guyang. Ini adalah pembahan indikasi dilakukan rekonstruksi ligamen. Pada cedera ligamen yang memang indikasi dilakukan rekonstruksi ligamen biasanya dilakukan fisioterapi sebelum operasi yaitu biasanya dua minggu sampai tiga minggu sebelum operasi. Fungsinya untuk membalikkan fungsi otot dan mengurangi inflamasi yang terjadi. Kemudian waktu tunggu yang tiga-empat minggu itu juga untuk mengurangi terbetulnya jarian parut sebetar sendi yang bisa menyebabkan kaku setelah dilakukan operasi sendi. Sehingga ligamen sendi yang bagus dilakukan tiga minggu atau empat minggu setelah cedera. Kemudian persiapan selain MRI dan ronsen juga akan dilakukan penggunaan lab sebagai penunjang juga. Setelah itu juga perlu dilakukan persiapan secara khusus yaitu persiapan mental karena setelah dilakukan operasi perlu fisioterapi yang panjang. Pada atlet atau yang profesional perlu waktu untuk kembali ke dalam rekat secara normal yaitu 9-12 bulan. Regresional atlet perlu waktu 6-9 bulan. Tapi kalau untuk orang yang aktivitas biasa perlu waktu 3-6 bulan. Sekarang pindakan rekonstruksi ligamen dapat dilakukan dengan minimal invasif yaitu dengan menggunakan atroskopi. Dalam atroskopi hanya dilakukan irisan sepanjang setengah senti yaitu ada beberapa irisan, ada irisan untuk kamera. Kemudian dia akan disambungkan ke monitor. Jadi kita akan dapat melihat apa yang dilakukan di monitor itu. Kemudian irisan kedua setengah senti untuk memasukkan alat atau sebagai instrumen. Kemudian ada beberapa rekonstruksi untuk menggantikan tendon yang mengalami kerusakan itu. Bisa diambilkan tendon di sekitar lutut yaitu armstrong tendon. Kemudian ada diambilkan juga lateral tendon atau bahkan di sekitar pergelangan kaki yaitu otot-otot porinus longus. Kemudian tendon tendon itu diambil sebagai pengganti ligamen yang cedera. Lotak ligamen itu di dalam tulang. Kemudian dilakukan pengeboran di dalam tulang itu dari irisan yang kecil tadi dapat direvaluasi lewat monitor atau layar. Itulah rekonstruksi ligamen. Kemudian setelah dilakukan rekonstruksi ligamen Biasanya akan dipasangkan ke nitris. Itu dipakai selama 2 sampai 2,5 bulan. Jika mengenai hanya cedera ligamen saja pasien tidak boleh menapak selama 2 minggu. Kemudian jika mengenai bantalan bisa 4 sampai 6 minggu pasien tidak boleh menapak dulu. Ada beberapa risiko yang bisa terjadi setelah dilakukan tindakan operasi. Risiko yang paling banyak terjadi yaitu infeksi. Infeksi bisa dari grab itu sendiri atau infeksi dari tempat lain bisa menyebar ke situ juga. Selain itu bisa juga terjadi kaku sendi karena pasien kurang patuh atau kurang bisa menahan terasa nyeri pada waktu dilakukan rehabilitasi. Bisa juga terjadi kerusakan pada grab yang kita tanam itu karena memang dari awalnya tidak bagus diameter dari grab atau besar dari grab atau pejabat yang lainnya. Semoga pembahasan video tentang cedera ligamen lutut dapat bermanfaat dan menambah wawasan para sahabat rumah sakit Dr. Unkandang Sopi Solo. Terima kasih. Terima kasih.